Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disember tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Setidaknya saya prediksi disini ada sekitar 6 ya 6 zodiac yang akan berpotensi untuk berkuasa Di bulan Desember tahun 2022 ini Dan langsung saja Zodiac pertama yang akan berkuasa di bulan Desember tahun 2022 ini Ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn ya Nah kenapa teman-teman Capricorn akan berkuasa Disini ada kartu 5 of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu 2 of Pentacles ya Ada 2 alasan Ada 2 alasan yang memang akan mendasari Teman-teman Capricorn bakalan berkuasa Di bulan Desember tahun 2022 ini Di poin yang pertama memang teman-teman Capricorn harus sadar diri ya Di dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan Masih ada beberapa situasi-situasi yang bermasalah ya Ada beberapa situasi-situasi yang konflik Antara kamu dengan beberapa orang ya Di bulan Desember tahun 2022 ini Tetapi ya luar biasanya Di akhir bulan Desember tahun 2022 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Tepat di bulan kelahiran kamu ya Apalagi bagi kamu yang lahir Di akhir bulan Desember Disini saya sampaikan Selalu saja ada kebaikan-kebaikan yang muncul Selalu saja ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa Yang bakal bisa dirasakan Bakal bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Karena apa? Kamu akan berkuasa menguasai segala lini Masalah-masalah yang ada Sehingga kamu akan mampu untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Bersyukur pada situasi di bulan Desember 2022 ini Kemampuan untuk menyelesaikan masalah Merupakan alasan pertama Kamu akan bisa berkuasa di bulan Desember tahun 2022 ini Dan kemudian yang kedua Secara kondisi keuangan Di bulan Desember tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus senantiasa bersyukur ya Dengan beberapa hal yang baik Dengan beberapa hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi finansial kamu Karena ya kalau kita lihat Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Secara posisi rezeki Di akhir bulan Desember Tepat di bulan kelahiran kamu Itu akan mengalami beberapa Kelancaran-kelancaran yang luar biasa Dan kamu juga harus berkuasa Untuk apa? Untuk mengendalikan Stabilitas yang ada Di dalam posisi finansial kamu Karena ya untuk mengendalikan Stabilitas finansial Itu juga membutuhkan kekuasaan secara penuh ya Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya hal ini yang harus betul-betul dipahami Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi ya dari dua lini inilah Yang akan mengakibatkan Teman-teman Capricorn Akan bisa berkuasa Di bulan Desember Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan berkuasa Di bulan Desember Tahun 2022 ini adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries ya Di sini ada kartu Knight of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Wands ya Memang ya teman-teman Aries Kamu sadar diri ya Di beberapa bulan yang lalu Ada masa sulit Ada rasa sakit Dan juga ada beberapa Kelelahan-kelelahan yang luar biasa Yang kamu rasakan Tetapi di bulan Desember Tahun 2022 Saya rasa untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Ini akan menjadi Kekuatan yang luar biasa Untuk menghadapi Akhir tahun 2022 ini Kenapa? Kamu di sini di bulan Desember 2022 ini Kamu akan sangat bersyukur ya Karena kamu tidak memilih Untuk menyerah Dan kamu juga harus ingat ya Di dalam proses bertumbuh Akan selalu saja Ada beberapa Perasaan-perasaan Yang tidak nyaman Dan itu bisa kamu pahami Untuk proses bertumbuh Menghadapi bulan Desember Tahun 2022 Ini memang kamu harus Mengakui ya Ada beberapa Ketidaknyamanan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya Kamu juga harus mengerti Di saat kamu merasalah Dengan apapun Yang sedang kamu lalui Ingatlah Bahwa masa sulit Banyak sekali Yang menghasilkan Orang-orang yang tangguh Dan kamu termasuk Di dalamnya Dan di bulan Desember Tahun 2022 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu akan sangat berkuasa Dengan tidak menyerah Dan kamu akan mampu Menyelesaikan Segala bentuk perkara Segala bentuk Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi apapun itu Bersyukur Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu juga akan bisa Kamu juga akan mampu Untuk menyelesaikan Beberapa hal Beberapa perkara Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan secara finansial pun Teman-teman Aries juga akan Sangat berkuasa sekali Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu harus bersyukur Di bulan Desember Tahun 2022 ini Kamu akan sangat berkuasa sekali Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan inilah alasan yang tersebut Yang bakal terwujud Di bulan Desember 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan berkuasa Di bulan Desember 2022 ini adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Nah kenapa Teman-teman Scorpio Di sini ada kartu Seven of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Dead Meskipun ya Ada beberapa orang Yang menzolimi kamu Ada beberapa orang Yang menghianati kamu Terlebih lagi Memang ya di sini Agak nyeseknya adalah Orang yang pernah Kamu bantu Orang yang pernah Kamu tolong Ternyata malah Menzolimi kamu Saat ini Tetapi ya apapun itu Meskipun ya Terkadang ya Tidak selamanya Orang lain bisa Menghargai kamu Orang lain bisa Berbuat baik juga Kepada diri kamu Kamu sering Dizolimi Sering disakiti Kamu harus tetap Menjadi orang baik Karena apa Dari kebaikan-kebaikan Kamu inilah Yang nanti akan Bisa mendapatkan Balasan yang Lebih baik lagi Jadi ya Meskipun kamu disakiti Meskipun kamu Dizolimi Kamu harus bisa Mengendalikan Kamu harus bisa Berkuasa atas Diri kamu sendiri Jangan membalas Keburukan Dengan keburukan Ingat ya Jangan membalas Keburukan Dengan keburukan Karena apa Membalas keburukan Dengan keburukan Ini nanti malah Akan menimbulkan Hal-hal yang Merugikan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu harus berkuasa Atas diri kamu Berkuasa Atas pikiran kamu Berkuasa Atas perasaan kamu Maka kendalikan Diri kamu Dengan Sebaik-baiknya Dan di sisi yang lain Teman-teman Scorpio pun juga Bisa berkuasa Atas rencana-rencana Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Karena apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di bulan Desember Tahun 2022 Ini ada Beberapa Rencana yang Baik Ada beberapa Rencana yang Luar biasa Yang bakal bisa Dirasakan Dan juga Bakal bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi ya Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga harus Nantiasa bisa Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan hal-hal Yang baik Dengan hal-hal Yang positif Yang memang Bisa kamu Terima Dan juga Bisa kamu Dapatkan Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Karena ya Terlepas dari Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Ada rencana Yang bakal Terkabul Ada rencana Yang bakal Terwujud Di bulan Desember Tahun 2022 Jadi ya Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Bersyukur Inilah hal Yang luar biasa Yang bakal Bisa kamu Terima Dan juga Bakal bisa Kamu Dapatkan Berkuasa Di bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Untuk berkuasa Di bulan Desember 2022 Ini adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini ada Kartu Kenneth Oswald Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini ada Kartu Eight of Wands Sudah Pastilah Untuk Sagittarius Karena Bulan Desember Ini adalah Bulan Kelahiran Bagi sebagian Besar Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Jadi apapun itu Di sini memang ada Beberapa hal yang Luar biasa Yang bakal bisa Didapatkan oleh Teman-teman yang Memiliki Zodiac Sagittarius Yang pertama Di dalam Posisi usaha Dan juga Pekerjaan Di dalam posisi Usaha Dan juga Pekerjaan Di bulan Desember Tahun 2022 Ini ada Beberapa hal Yang positif Ada Beberapa hal Yang luar biasa Yang bakalan Bisa Bisa Dirasakan Bakalan Bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Karena apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Saya rasa Kamu juga Masih berada Dalam hal-hal Yang cukup Bagus Dalam hal-hal Yang cukup Positif Yang dimana Ini akan Sangat Membantu Sekali Beberapa Kenyataan-kenyataan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Pekerjaan Selalu Saja Selalu Saja Ada hal Yang baik Selalu Saja Ada hal Yang positif Yang bisa Kamu terima Dan juga Bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan Kamu Meskipun Ada perkara Tetapi Kamu cukup Berkuasa Untuk Mampu Menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Dan yang kedua Di dalam Posisi Rezeki Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga Harus Senantiasa Bersyukur Karena di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Ada beberapa Hal yang Luar biasa Yang bakal Bisa Kamu terima Bakal Bisa Kamu dapatkan Karena apa Karena Situasinya Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu Betul-betul Akan Bisa Merasakan Adanya Hal-hal Yang Baik Adanya Hal-hal Yang Positif Yang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Ini Adalah Hal Yang Luar Biasa Ini Adalah Hal Yang Baik Yang Bakal Bisa Kamu Temui Di Bulan Desember 2022 Bahkan Kamu Secara Kondisi Finansial Pun Teman-teman Sagittarius Juga Akan Berada Dalam Situasi Yang Baik Dalam Situasi Yang Sangat Lancar Di Dalam Posisi Keuangan Kamu Jadi Harus Betul-betul Mensyukuri Ini Adalah Hal Yang Luar Biasa Ini Teman-teman Sagittarius Dan Kemudian Zodiak Yang Kelima Yang Akan Berkuasa Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kenapa Teman-teman Leo Di Sini Ada Kartu Two Of Cup Dan Di Kartu Yang Sebalik Di Sini Ada Kartu S Of Cup Ini Representasinya Apa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Harus Bersyukur Karena Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Teman-teman Leo Harus Bersyukur Karena Kamu Juga Bisa Untuk Berkuasa Terkait Dengan Posisi Hubungan Asmara Kamu Karena Apa Kalau Kita Lihat Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Bisa Mengendalikan Emosi Kamu Dengan Bagus Kamu Bisa Mengendalikan Komunikasi Yang Baik Antara Kamu Dan Juga Pasangan Kamu Sehingga Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Leo Kamu Juga Harus Bersyukur Karena Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Teman-teman Leo Akan Mampu Menjaga Hal-hal Yang Baik Menjaga Hal-hal Yang Positif Yang Bakalan Bisa Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Bersyukur Teman-teman Leo Kalian Bisa Kamu Terima Di Dalam Kehidupan Asmara Kamu Dan Kemudian Hal Kedua Yang Berkuasa Bagi Teman-teman Leo Adalah Secara Posisi Rezeki Untuk Teman-teman Leo Secara Posisi Rezeki Di Sini Saya Sampaikan Kamu Berada Dalam Satu Situasi Yang Cukup Bagus Kamu Berada Satu Situasi Yang Cukup Luar Biasa Karena Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Kamu Pun Juga Masih Akan Berpotensi Untuk Mendapatkan Rezeki Rezeki Yang Baik Mendapatkan Rezeki Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Juga Harus Bersyukur Karena Di Bulan Desember Tahun 2022 Dapatkan Dan Juga Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Jadi Apapun Itu Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Harus Bersyukur Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Terbaik Yang Bisa Kamu Terima Dan Juga Bisa Kamu Rasakan Pada Bulan Desember 2022 Ini Jadi Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Bersyukur Pada Situasi Bulan Desember Kamu Akan Berkuasa Secara Hubungan Asmara Dan Juga Berkuasa Secara Kondisi Keuangan Kamu Dan Bahkan Di Dalam Urusan Usaha Ataupun Di Dalam Urusan Pekerjaan Saya Rasa Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Leo Kamu Juga Mampu Mendapatkan Beberapa Hal Yang Bagus Di Dalam Kehidupan Usaha Dan Juga Pekerjaan Kamu Dan Kemudian Zodiac Terakhir Yang Akan Berkuasa Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Adalah Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kenapa Teman-teman Pisces Disini Ada Kartu The Ampers Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Disini Ada Kartu Pack of Cup Yang Memang Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Kamu Memang 70% Teman-teman Pisces Termasuk Orang Yang Introvert Tetapi Kamu Juga Harus Paham Hidup Itu Pilihan Memilih Untuk Tidak Menyesal Dilahirkan Sebagai Seorang Introvert Itu Juga Harus Ada Di Dalam Diri Kamu Karena Teman-teman Pisces Kamu Juga Harus Bisa Memanfaatkan Potensi Besar Yang Dianugerahkan Tuhan Kepada Diri Kamu Karena Kamu Di Bulan Desember Tahun 2022 Kenapa Saya Katakan Bisa Berkuasa Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Memang Harus Diakui Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Pisces Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Masih Ada Beberapa Perkara Dan Juga Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Memang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Tetapi Kamu Di Bulan Desember Bisa Berkuasa Untuk Menyelesaikan Dengan Baik Segala Bentuk Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Ada Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Dan Teman-teman Pisces Kamu Harus Bersyukur Untuk Posisi Bulan Desember 2022 Ini Dan Secara Posisi Rezeki Setidaknya Teman-teman Pisces Pada Bulan Desember 2022 Ini Masih Ada Situasi-situasi Yang Baik Dan Masih Ada Situasi-situasi Yang Lancar Yang Bakalan Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Jadi Dari Alasan Inilah Yang Akan Mendasari Teman-teman Pisces Akan Bisa Berkuasa Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan Namun Sudah Gini Saya Prediksi Akan Bisa Berkuasa Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Semuanya Bisa Saja Ini Relate Cocok Dengan Teman-teman Ataupun Bisa Kebalikannya Dari Apa Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Beda Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya 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 Janti Leput Dening Pangas Tuti Rahayu Sak Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh